Tanaman unik disini, ada beberapa tanaman toga, terus kita juga diajak mengetahui berbagai jenis lebah, termasuk kita juga tadi sudah mencicipi antara produksi lebah madu yang satu dengan yang lainnya, ternyata juga rasanya beraneka ragam. Ini proses pengambilannya teman-teman ya, ya proses pengambilan mati lanceng. Ini kan kayak banggunnya galon ya, berarti kita pertamanya tuh ini cuma di, ini kan dia nanti. Ya untuk ngelindungin dia, ngelindungi dari predator, makanya kalau sudah seperti ini, ini semut sudah tidak bisa masuk. Oh iya, rapet kok, kok yang lelim kok, makanya habis. Oh ini bukan kayak solatip gitu ya bapak ya? Enggak, dari ini sendiri. Dari itu sendiri bu, pintar ya bu? Dari lebahnya. Dari lebahnya sendiri yang lelim. Berarti memang jenisnya ini sama yang ini tadi beda ya pak? Beda, beda. Kalau melihat dari karakternya ini beda. Kalau tadi kan pot-pot madunya itu ada penyangganya, ada jaring-jaringnya. Kalau ini di, apa namanya, dilindungi oleh kelambu. Dilindungi kelambunya tau? Ya, kelambunya. Berarti kan kalau mau panen harus membuka kelambunya itu ya? Ya, dibuka. Ada yang tanpa kelambu, ada yang tanpa jaring juga ada. Itu yang kalau saya nyebutnya, kelanceng anggur. Jadi kayak anggur nata itu. Ini tadi ya bapak ya? Itu yang ada jaringnya kalau itu. Ini nanti di dalamnya ya modelnya seperti ini. Iya, nanti ada. Iya, nanti satu-satu terus. Ini kan baru mulai latihan lah, mau belajar. Teman-teman, ini kita tadi sudah panen madu kelanceng. Ini hari ini mau kita nikmati bersama-sama. Coba rasanya nanti seperti apa. Ini kan baru panen. Ya, monggoi teman-teman kita kicipi. Mantap, enak sekali ya. Iya, betul. Ada rasa seger-segernya gitu. Mantap, mantap, mantap ya. Sip. Teman-teman, setelah kita rasakan tadi madu kelanceng, ini rasanya necut nih, yang utama. Terus agak semegrak nih. Terus untuk manisnya memang sedikit manis. Beda seperti kita beli di toko-toko itu komposisinya lebih ke arah manis sekali tanpa ada rasa ketutnya. Mantap pokoknya madu kelanceng ini untuk kesehatan. Teman-teman, tadi kita sudah menikmati madu yang di sebelah sana. Sekarang yuk kita panen untuk yang sini. Yuk, bismillah. Pangan lagi. Lumayan banyak juga ini. Mantap. Ini nanti rasanya mesti lebih. Wow ya. Ini proses pengambilannya, teman-teman, ya. Ya, proses pengambilan mati lanceng. Ini kan kayak tanggungnya 2 galon, ya. Iya. Ini per, per, apa, kantongnya. Ya, ini sudah kantong yang ke-9, ya. Cukup. Ya, demikian ya, teman-teman, hasilnya. Ya, mari kita nikmati bersama. Terima kasih. Teman-teman, mari kita nikmati hasil panen yang tadi. Ternyata beda, teman-teman. Dengan rasa yang kita panen tadi pertama, ini tidak ada nyegeraknya, ya. Kalau yang tadi pertama lebih, nyegeraknya itu lebih kuat, gitu. Teman-teman, tadi kita sudah berjalan-jalan, ya, untuk melihat-lihat tanaman unik di sini. Ada beberapa tanaman toga, terus kita juga diajak, apa namanya, mengetahui berbagai jenis lebah. Termasuk kita juga tadi sudah mencicipi, ya, antara lebah, produksi lebah madu yang satu dengan yang lainnya. Ternyata juga rasanya beraneka ragam. Ini kami mengajak teman-teman untuk datang ke sini ke wisata Taman Ratu Klanjang untuk, apa namanya, menambah ilmu kita tentang di sini dunia perlebahan, terus tanaman herbal, dan tanaman-tanaman unik yang ada di sini. Serta di sini juga kita ini mendapatkan ilmu juga tentang kopi organik, di mana di Temanggung ini ada dua kelompok yang sudah terdaftar kopi organik ini. Nah, nanti kita bisa testimoni selanjutnya untuk mengetahui rasa-rasa kopi organik tadi. Ini tadi juga kita sudah, apa namanya, dicicipi, ya, untuk kopi organik ini ternyata rasanya memang betul-betul mantap. Oke, sekali lagi, saya ajak teman-teman untuk wisata edukasi di sini. Wisata edukasi yang istilahnya tidak mengeluarkan biaya, tetapi mendapat ilmu yang banyak. Seperti itu. Oke, saya tunggu ya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman. Taman Ratu Klanjang, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman. Terima kasih.